Saya tukar dengan kacar ini yang lagi keadaannya bagongan. Bagong, om. Berani, om Ipan? Saya nggak berani, om. Keadaan yang nambah itu saya. Kok bisa kembali, om Ipan? Berani membayar, terus sekarang jadi on fire dan jadi burung terbaik di kacar mania gitu, om. Gimana pertama om perawatannya, om? Tidak ada sukses tanpa perjuangan, keringat, dan air mata. Tidak ada sukses tanpa keberanian dan pengorbanan. Bulatkan tekat, bulatkan semangat untuk tidak menyerah. Ini adalah kumpulan kekuatan yang bersinergi. Menjadi satu dalam darah. Mengalir ke dalam hati dan pikiran. Ini adalah cinta. Ini adalah kekuatan. Ini adalah perjuangan untuk menggapai mimpi ke depan. Amunisi royal sakura di kacar. Om Ipan, ini kacar namanya siapa, om Ipan? Ini pendekar royal. Pendekar royal. Sejarahnya pendekar royal, om Ipan dapat dari mana, om Ipan? Ini saya dapat dari teman. Jadi saya punya murai. Dia tertarik murai saya. Itu saya beli agak lumayan hatinya. Jadi beliau... Berapa digit, om? Tujuh. Tujuh digit. Om Bro, untuk kacar, om Ipan merogok kocek. Tujuh digit, om Bro. Om Bro berani? Om Ipan, dari teman berarti barter atau jual lepas, om? Jadi saya beli murai itu baru beli. Ya. Baru beli. Udah juara sekali satu kali. Dia seneng. Dia tukar dengan kacar ini yang lagi keadaannya bagongan. Bagong, om. Iya. Berani, om Ipan? Saya nggak berani, om. Keadaan yang nambah itu saya. Kok bisa kembali, om Ipan? Iya, karena saya waktu itu berpikir kalau om Jepna bisa, saya juga bisa. Jadi saya coba akhirnya tujuh bulan lah. Tujuh bulan. Saya bisa mencapai karir. Di resepnya apa, om Ipan? Dari om Ipan yang berani beli kacar bagong sampai om berani membayar. Terus sekarang jadi on fire dan jadi burung terbaik di kacar mania gitu, om. Gimana pertama om perawatannya, om? Jadi kita lihat kesehariannya dulu. Jadi ini burung maunya apa? Terus ekstra foodingnya juga. Kita lihat kan seminggu kita kasih segini. Misalnya lima dulu kita bawa latbar. Kalau masih bagong ya kita turunin. Turunin lagi. Tapi kalau ternyata diturunin, masih bagong kita naikin. Naikin. Sampai akhirnya ketemu. Oh, dalam proses sampai tidak membakung itu tujuh bulan, om Ipan? Tujuh bulan. Sabarnya luar biasa. Ketemunya itu pas mau ambrol. Setelah mau ambrol? Iya, pas mau ambrol ketemu. Akhirnya ambrol, setelah ambrol yaudah stabil. Sekarang stabil. Gak membakung lagi? Gak gresik. Saya tinggalnya sebelum ketemu, sebelum abung itu berapa gimana om Ipan? Tadinya itu jangkriknya hanya dikasih dua. Dua pagi. Dua pagi. Dua pagi. Dua pagi. Sore dua. Sore dua. Nah, sekarang ketemunya malah tujuh. Tujuh. Sorenya delapan. Ketemunya? Iya. Om Ipan sendiri yang ini? Gila. Jadi rawatannya hanya jangkrik tujuh pagi sore lapan. Siangnya tidak dikasih apa-apa. Pokoknya full tutup saja. Full krodong. Saya lihat di rumah juga cuma diem-diem saja ini. Om Ipan ya. Kalau di lapangan kok kerjanya bisa hebat gitu loh om Ipan. Ini kerjanya gak pernah ada jeda. Gak ada. Maka saya heran. Om Ipan dari beli mbagong mahal. Disulap jadi kacar hebat gitu loh. Setingannya salah itu. Iya. Terus padahal itu settingan-settingan dua-dua loh om. Settingan rendah. Settingan rendah. Kok bisa bagong. Sementara ini sembuh. Dengan settingan yang tinggi. Tinggi gitu loh. Kadang-kadang begitu si kacar itu semua dasarnya bagong. Iya. Cuman ada yang bisa kerja dulu terus bagong. Atau ada yang bagong dulu baru kerja. Jadi kita harus memahami. Oke oke. Om Ipan. Om Ipan dalam bermain kacar juga tidak instan. Proses juga lama. Saya lihat dari tahun lebih dari lima tahun om untuk membawa Royal Sakura. Dan prosesnya juga gak instan gitu loh om. Dari lokal sampai ke luar kota sampai juga ke ibu kota gitu loh om. Itu semangatnya yang saya akui om Ipan. Bahwa om Ipan benar-benar single fighter yang benar-benar luar biasa. Terus om Ipan dari pengalaman kacar om. Saya mau tanya seni bermain kacar itu apa om Ipan? Menurut om Ipan. Jadi disitu tuh kita harus bisa di lapangan tuh burung ini jangan sampai keganggu. Keganggu. Benar-benar harus gimana cara mensterilkan burung. Iya jadi dia mesti nyaman. Terus yang paling susah sih ke kondisian di lapangan. Kalau disana ada murai ada kacar. Kita harus menghindar jauh. Ada burung jenggot kita. Berarti gak semudah dibayangkan juga ya? Iya itu. Apalagi dengan kondisi lapangan yang saya lihat kalau lomba nasional kan kredit om parkirnya. Iya. Nah itu bagaimana menghomongkan kacar gitu om. Apakah di mobil? Di mobil juga kan suara tetepin ya om. Kadang-kadang saya ke lomba itu bawa lima mobil. Lima mobil. Jadi kacar yang gampang ngeganggu saya taruh di luar. Di luar jauh dari lapangan. Iya jauh dari lapangan. Begitu nanti kurang berpe session kita panggil masuk. Oh oke oke. Terus ke dua itu pada saat lomba itu. Aduh deg-degan. Adrenalin beda kalau kacar. Kalau main murai om. Tidak menyangkut harga diri om. Bermain kacar menyangkut harga diri. Malunya itu loh om ya kan. Kalau bagong itu luar biasa kita. Iya dong. Tamparan keras om. Itu harga diri om. Makanya saya belum siap untuk ini untuk benar-benar bermain kacar gitu loh. Makanya saya salut ke om Ivan dengan 36 kacar. Dengan kekuatan Royal Sakura saya yakin bukan hal yang sulit untuk bertarung di single factor. Apalagi dengan om Ivan komitnya adalah dengan burung sendiri. Dan iming-iming dan sebagainya ternyata kan hawk semuanya loh om. Adalah single factor ya burung sendiri. Saya setuju om. Belajarnya itu banyak jadi ngabisin 36 kacar. Iya. Hanya ya itu berarti kan kita ceritanya single factor. Benar-benar petarung. Petarung adalah orang yang bermodal tau om. Orang yang benar-benar menyiapkan burungnya sendiri. Bukan menyewa burung sendiri. Nama lo besar tapi juara single factor bukan burungnya sendiri. Saya juga tidak respect gitu loh. Tidak ah lo paling bayar poin beli poin. Susah lah kayak gitu. Nggak cengli menurut saya. Ini lomba loh kayak gitu. Ini adalah seni bertarung dalam hobi. Kalau seperti itu kepuasannya dimana sih gitu loh. Sampai dimana kamu kan. Saya yakin orang-orang kayak gitu akan ada titik jenuh om. Karena tidak ada adrenalin. Tidak ada kepuasan. Tidak ada memiliki. Tidak ada kebanggaan. Pasti orang-orang yang bertarung di single factor. Yang burungnya hanya beli poin. Dia akan jenuh om. Dia akan terlempar dalam dunia hobi. Banyak kan om tokoh-tokoh yang terlempar dalam dunia hobi gini. Karena jenuh om. Jenuh betul. Jenuh karena hanya beli poin dan sebagainya. Dia hanya mengejar gengsi. Gengsi. Jadi nggak ada puasnya. Iya. Nggak ada kepuasan. Nggak ada kepuasan. Kita hidup itu apa om? Seni menikmati hidup. Kepuasan toh. Seni hidupnya adalah puas. Kehormatan seorang manusia adalah di dunia adalah untuk mencari bangga dan puas. Nah kalau kita hanya gengsi. Lapar om. Nah om. Kembali lagi om bro. Untuk kacer. Royal Sakura. Kacer yang paling mahal. Namanya siapa om? Kacer yang paling mahal sebenarnya ada namanya Kalah Hitam. Kalah Hitam. Cuman lagi nggak kondisi. Kalah Hitam dapet dari mana om? Sejarahnya. Dari Jogja. Dari Jogja? Iya. Dari temen. Bentar bentar om bro. Kok bisa lari ke Jogja om Ivan? Saya itu sebenarnya banyak nitip ke teman-teman di kota-kota. Kalau ada kacer bagus, kacer mewah. Nanti saya transaksi. Transaksi. Oke. Nah di RGN sendiri om. Pakem ini kan saya acak-acak. Oh iya. Jadi saya nggak mau pakem dengan pakem lama. Saya mau RGN ini punya pakem sendiri. Yang satu menonjolkan volume. Dua irama lagu. Baru durasi om. Jadi burung yang mewah itu adalah burung yang kualitas. Sekarang kita bicara om. Irama lagu saya bagus. Kalau volume tipis gimana juri mau dengar om? Iya. Kunci utama burung adalah volume om. Iya. Burung mewah, burung berkualitas adalah volume. Betul. Bohong kalau irama lagu. Irama lagunya mewah gini-gini. Volumenya tipis om. Gimana juri mau menilai? Iya. Iya kan nggak kedengar. Ya om. Burung saya kerja. Kok nggak dapet juara di RGN? Tidak burung kerja yang juara. Tapi burung kualitas. Burung kerja cuma sujud-sujud. Cuma ini-ini. Tapi nggak ada suaranya bagaimana. Kan kalau murai sekarang banyak murai-murai birahi atau murai silangan. Borneo dan sebagainya kan bisa om. Sekarang kan burung kerja. Burung hanya ngejar gaya aja. Pemain lupa bahwa seni bermain kicau adalah kita lomba berkicau. Bukan lomba gaya gitu loh. Kembali lagi ke Alah Hitam. Dari Jogja. Berapa digit om nilai transfernya? Sama. Eh 7 digit. 7 digit juga. Sudah pernah berprestasi di mana aja ke Alah Hitam? Om Ivan. Membawa Royal Sakura. Pertama beli itu double winner di Orik Jaya. Di Orik Jaya. Lomba di Jakarta atau Bandung? Cuma setelah itu burung ini ngadat. Ngadat. Kendalanya di apa ini om? Kendalanya ya di settingan balik lagi. Karena Jogja, Bandung itu beda. Situasa. Di sana kan panas om. Di kita kan semi-semi udara dingin. Kalau di Jogja panas. Udaranya juga. Apa ya om? Jadi. Bukan lembab. Kalau kita kan lembab. Di sana kayak. Ya ngap gitu loh. Kayak Jakarta gitu loh. Jadi. Panasnya benar-benar gitu loh. Makanya lagi dicari nih settingan. Kalah Hitam saya pernah lihat. Waktu itu ketemu di. Dimana itu om. Itu saya lihat di Youtubenya Panji Wiguna juga om. Itu. Itu keren-kerennya. Lagi keren-kerennya ya om. Itu volumenya emang dasar. Kalah Hitam. Kalah itu. Dan sekarang. Pelapisnya Kalah Hitam. Siapa om? Kalau untuk burung utama sih sebenarnya Dewa Kulon. Dewa Kulon. Ini. Pendekar Royal. Sama Raja Langit. Kalau. Kulon sendiri. Pendeta Kulon om. Itu sejarahnya dapat dari mana om. Itu dari. Om Cepna. Om Cepna. Jadi saya waktu itu lihat di TVRI. TVRI. Di TVRI Karp waktu itu. Saya lihat. Ini bagus. Waktu itu belum tahu mahal. Tapi ketika saya mau nawar. Beliau belum mau jual. Belum mau jual. Terus saya tunggu sampai satu tahun. Bosan juga akhirnya dia dikejar-kejar. Nyerah juga. Om pernah berpikir nggak? 36 burung kacer ngumpul itu banyak om. Banyak. Pernah nggak om Ivan? Ya sih. Jadi dari penasaran ya. Jadi penasaran. Gimana sih sebenarnya. kacer yang bagus itu. Seperti apa? Setiap kali ada info. Saya beli. Setiap kali ada info. Saya beli. Ternyata yang bagus itu. Bukan burung yang gaya. Terus yang ini. Ternyata burung yang stabil. Yang stabil. Burung mewah adalah burung yang stabil. Mewah banyak. Tapi stabil. Susah. Susah. Jadi ketika di lapangan. Dia keganggu sama apapun. Tetap stabil. Tetap stabil. Itu yang saya cari. Cari itu ya. 36 kacer. Om Ivan. Bukan uang sedikit loh itu. Walaupun beli penasaran-penasaran. Dikumpulkan. Kira-kira mobil berapa om dapet om. Lumayan ya om ya. Itu bukan uang sedikit. Om bro. Kembali lagi. Mureh batu. Dengan amunisi. Sama halnya. 30 mureh lebih om. Yang paling bagus dan paling mahal. Mureh yang mana om Ivan. Tidak ada sukses tanpa perjuangan. Tidak ada sukses tanpa keberanian dan pengorbanan. Bulatkan tekat. Bulatkan semangat. Untuk tidak menyerah. Ini adalah kumpulan kekuatan yang bersinergi. Menjadi satu dalam darah. Mengalir ke dalam hati dan pikiran. Ini adalah cinta. Ini adalah kekuatan. Ini adalah perjuangan. Untuk menggapai mimpi ke depan. Terima kasih.